bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah berjumpa kembali dengan niling hariani channel semoga teman-teman baikku dimanapun berada diberikan kesehatan di lapangan rejekinya halal barokat disini juga sehat amin teman-teman baikku dimanapun berada selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semoga teman-teman baikku hari ini senantiasa dalam kebahagiaan amin teman-teman ku yang baik hari ini bunda nining mau masak ampla hati yang sangat simple ya, pokoknya ikuti aja keseruannya hmm, bunda nining tuh kalau masak gak ribet-ribet pokoknya diulek aja gak diulek juga bisa nah disini hatinya ini beli 1 kilo hati dan ampla ya teman-teman ya, ini masih di alupin, nanti diduci bersih supaya kotorannya kalau direbus begini hilang ya nanti tinggal diduci bersih karena sudah mendidih-mendidih ini bunda nining kasih asem ya asem jawa dan garam nah ini sudah mendidih-mendidih kita matikan ya ya lalu kita cuci bersih kita potong-potong lalu nanti kita masak ya teman-teman ya, ikuti aja keseruannya nining hariani channel tapi sebelum ya itu kita masak bersama-sama tolong dukung terus nining hariani channel dengan cara like, komen, subscribe tombol lonceng notifikasinya supaya teman-temanku mendapatkan masakan-masakan terbaru terima kasih yuk kita mulai ya teman-teman ini dia hatinya mau digoreng ya mau digoreng lalu kita bumbuin apa ya biasa aja bumbunya cuma bumbunya yaitu saus tomat ABC saus sambal ABC kecap-cap langung dan satu buah yaitu bawang bombay nanti kita tambahin penyedap rasa dan gula pasir kalau kurang asin ditambahin garam ayo kita goreng dulu baru ditumis-tumis bumbunya baru dimasukin yuk ya ini saus tomat saus cabai terus kecap sudah dimasukin sekarang kita masukin yaitu ayamnya disini lah sangat sentel ya nah begini tinggu matang ya teman-teman baru dirasa nanti ini ayamnya kan sudah ribus ya sudah direbus bagus sama hatinya hmm masakannya sangat enak udah dong begini aja sudah matang hmm ya kalau teman-teman misalnya mau dikasih air agak banyakan boleh ya oke yuk kita rasa hmm tidak mantap oke teman-teman sudah matang masakannya ya mudah-mudahan resep yang sangat simple ini tidak ulek-ulep tidak blender cuma saus tomat petak dan saus tabi tambahin penyedat rasa gula kalau mengenai asin sesuaikan selera oke teman-teman terima kasih yang sudah menonton mudah-mudahan resep ini bermanfaat insyaallah alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati